Baik, untuk modul 10, kita akan mencoba menunjukkan sedikit perbedaan terkait dengan pembahasan proposal TA1 dan laporan TA2 berkaitan dengan template. Jadi perlu ditekankan terkait dengan perbedaan ini supaya jelas seringkali masjidwa ada beberapa atau cukup banyak yang masih bingung. Baik, kita coba tunjukkan ilustrasi. Kalau kita coba tunjukkan ilustrasi seperti ini, ini adalah posisi untuk semester 7 dan semester 8 di program studi. Di situ dibagi menjadi tugas akhir 1 dan tugas akhir 2 untuk satu rangkaian. Tugas akhir 1 ini akan diakhiri dengan proses sidang TA1 dan di sini juga diakhiri dengan proses sidang TA2. Sedang TA1, kelengkapannya itu salah satunya merupakan proposal, selain itu juga ada file powerpoint. Kalau dulu juga ada untuk abstrak, begitu ya, tentu saja ada halaman abstrak. Sedangkan untuk laporan tugas akhir 2 ini adalah bentuk akhir dari proposal yang sudah disempurnakan. Makanya ada template 2 jenis untuk proposal dan laporan. Baik, berikut ini adalah ilustrasi untuk perbedaannya. Misalkan sebelah kiri kita tunjukkan untuk template proposal dan sebelah kanan untuk template tugas akhir. Nah, di bagian ini tentu saja untuk persiapan sidang tugas akhir 1, bagian kanan untuk persiapan sidang tugas akhir 2. Tentu saja ini ada perbedaan di sini, tentu saja ini juga akan berbeda. Nah, judulnya mungkin bisa jadi akan ada penyesuaian setelah adanya review dari tugas akhir pertama. Selanjutnya kita juga akan lihat untuk contoh perbedaan, terutama di bagian akhir. Berikut ini di bagian akhir untuk template dari proposal, biasanya itu ada hasil awal atau ringkasan laporan awal dari proposal. Jadi, bisa ditunjukkan beberapa kesimpulan awal, tapi tidak disebut sebagai kesimpulan, tapi mungkin hasil awal begitu. Biasanya dituliskan di bab 4 atau bisa jadi di bab 5 juga. Kemudian untuk rencana penelitian selanjutnya, itu bisa dituliskan di bagian akhir, karena setelah tugas akhir 1, masih akan dilanjutkan di sidang tugas akhir 2. Nah, recala penelitian ini sebaiknya dibuat di awal, jadi nanti akan baik kalau sudah di awal, sudah terencana dengan baik. Kalau dibuatnya di akhir, biasanya akan cenderung lebih bergeser atau lebih mundur. Untuk sidang tugas akhir 2, ini format untuk laporannya, itu di bab 5 atau bab terakhir, misalkan ada yang lebih dari 5 bab, yaitu di bab terakhir, ada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan hasil awal tentu saja berusaha untuk menjawab tujuan, tujuan dari penelitian yang sudah didefinisikan di bab 1. Kemudian saran mungkin ketika ada hasil yang bisa disarankan untuk penelitian selanjutnya, penelitian lebih lanjut oleh peneliti yang lain, secara metode ataupun apa, begitu itu bisa disampaikan, sehingga studinya akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, demikian untuk pembahasan berkaitan dengan sedikit perbandingan antara template untuk proposal dan juga untuk laporan tugas akhir. Semoga bermanfaat, terima kasih.